Kalau tadi ada Julia Perez yang membicarakan tentang pernikahan Selanjutnya nih akan ada Aji Pangestu Yang juga sepertinya kelihatan semakin mantap nih Menjalani hubungannya bersama sang kekasih yaitu Bela Sofi Dan Aji Pangestu sudah melaksanakan prapertunangan hari Kamis kemarin Uh, fresh Prapertunangan, fresh Semacam pra lah, prapertunangan lah gitu Jadi aku kasih something Ke Bela, kasih gift itu sebagai tanda cinta kasih Mengikat Untuk ke Bela, mudah-mudahan Bela dan keluarga bisa menerima Jadi kalau pertunangan beneran itu pasti nanti Orang tua akan pasti datang Keluarga besar pasti akan datang Atau lamaran itu pasti Tapi nextnya pasti akan kesana gitu Karena ini udah cikal bakal awal dari hubungan kita Jadi ini next step dari hubungan kita yang lebih serius lah Jadi kali ini gue mau berhubungan yang elegan gitu loh Gue mau berhubungan yang tidak membuat orang-orang semua ragu-ragu Termasuk keluarganya Bela atau saudara atau teman-teman semua gitu Ya emang hari ini Bela bener-bener kaget Bener-bener survive sekali Bener-bener gak tau Mas Aji ngasih sedikit lingkisan buat Bela Mungkin tanda cinta, tanda kasihnya dia ke aku Mudah-mudahan itu juga tanda keseliusan Mas Aji lebih ke Bela Mungkin gue gak berani bilang ini tunangan juga loh Karena kalau tunangan itu kan melibatkan dua keluarga besar Di sini yang mewakili dari keluarga cuma mamanya Bela Dari keluarga gue cuma anak gue yang datang gitu loh Jadinya memang ini bukan acara pertunangan Gue pengen sedikit mempercepat gitu loh hubungan gue sama Bela Jadi menseriuskan lagi Jadi tadi gue minta sama mamanya Bela gitu secara enak Biar menjawab sekali lagi keraguan orang-orang hubungan gue sama Bela Jadi gue minta mungkin lebih serius dan lebih ke jenjang yang lebih naik lagi Ya hubungan yang lebih serius Dari awal ya kita emang ngejalanin hubungannya dengan serius Hubungan yang main-main hubungannya juga hubungan yang positif Hubungan yang saling support Ya di sini mama orang tua Bela juga tentunya Udah ngasih izin gitu ngasih lampu lampu hijau Jadi emang kita lebih enak lama Lebih serius lagi mudah-mudahan Makin banyak yang ngedoain hubungan ini makin serius lagi Bukan tunangan bukan lamaran Jadi apa? Pratunangan Ya Allah Loh sejarah aja kan ada prasejarah Oh iya Karena mereka mau mengukir sejarah Alamak langsung aja Curhat Pas ya timingnya ya pas banget ya Tapi ya kita mendoakan aja semoga walaupun ini masih pratunangan Semoga nanti untuk Nanti masih ada pratunangan Masih ada tunangan Pralamaran dan lamaran Lamaran Oh kalau lamaran gak pake pralamaran Ya ini semua pake pra Langsung lamar Pra Tunangannya aja Pra Pra Asal jangan pura-pura ya Pra aja Jangan Gak boleh pura-pura harus beneran Pra Tunangan Tunangan Pralamaran Lamaran Pranikah Nikah Ya banyak banget itu Panjang Semoga itu menjadi proses kamu UBro Lee Jangan Jangan ona